Demikian perjalanan dari Kecamatan Kajen menuju Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Dan begitu suasana perjalanannya cukup bagus ya jalannya. Jarak yang ditempur 20 km dari terminal. Sekarang kita nanti akan lanjut menuju ke arah Pandenggaran ataupun Kalibening teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Kita mau melanjutkan perjalanan kali ini. Kita start dari Kecamatan Kandang Serang ya. Dan kali ini akan coba lagi-lagi untuk kali pertama akan coba lewat jalur yang belum pernah lewati sebelumnya. Jadi dari Kandang Serang mau menuju ke arah Pandanarum. Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Dan Kandang Serang ini masih ikut Kabupaten Pekalongan ya. Seperti apa kondisi jalannya. Ikuti video saya selengkapnya. Masih belusukan edisi eksplor jalur di Pegunungan Pekalongan ya. Pekalongan. Pekalongan bagian selatan mau menuju ke arah Banjarnegara lewat dari Kandang Serang ke Pandanarum. Saya juga belum ada bayangan seperti apa kondisinya. Dan kali ini masih bareng Master Cah Baguskania. Kira-kira Mas Alam udah pernah belum nih? Belum. Lewat? Belum pernah sama sekali. Ke Kandang Serang udah belum? Baru kali ini. Wah masak. Oke, ya betul. Oke. Kita mulai perjalanan. Ya, trip perjalanan. Belusukan perjalanan. Eksplor jalur Pegunungan Pekalongan Selatan dan juga Pegunungan Banjarnegara sekaligus. Jadi. Seperti apa kondisinya. Ikuti video selengkapnya. Juhur ya, jam 11.40 sudah masuk Ajan Juhur di wilayah Kabupaten Pekalongan. Semoga aja nggak ada hambatan ya. Amin. Mudah-mudahan jalannya diberi kelancaran dan diberi keselamatan sampai ke Kali Bening. Kali Bening, ya. Jadi tujuan kita terakhir itu sebetulnya terminal Kali Bening. Tapi kali ini akan mencoba jalur yang anti-mainstream. Istilahnya pokok keas. Antik lah, jalur antik. Sekarang Kandang Serang, Maring Kali Bening lewat Pandan Arum. Pandan Arum terus. Iklan dulu, guys. Iklan dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga jalannya nggak susah-susah banget. Kita melewati SMA, ya. SMA 1 Kandang Serang. Dan juga Polsek di sebelah kanan kita. Ada Polsek Kandang Serang. Polsek Kandang Serang. Ini kayaknya calon minimarket, ya. Oh, ya. SMP. SMA dan SMP deket. Berdekatan. Masnya langsung menuju cangkring arah trajumas. Terus arah bodas, terus arah spring, terus arah tempuran lengser Pandan Arum Kali Bening. Ada arah lengser, ya. Lengser kayak yang kampung di hutan di Kalibiro itu. Lengser. Jadi kali ini bener-bener belusukan, ya. Bener-bener belusukan jalur yang belum pernah dilewati. Sama, saya belum pernah. Tau juga belum ya, dari kaya, Pak. Tau menurutin terabas. Saya belum pernah. Cah bagus juga belum pernah. Belum pernah, ya. Iya. Jadi ini dua-duanya, mas Alan sama saya, memang sama sekali belum pernah nih. Iya. Nembusin nih. Dua kabupaten, Pekalongan sama Banjo Negara yang via kandang serang nembus ke Kalibiroin. Iya. Lewat desa trajumas. Jadi untuk teman-teman, untuk teman-teman yang nggak hobi belusukan, kalau dari kajen mau ke Kalibiroin, ya lewat jalur utama aja. Iya. Jangan lewat sini. Jangan lewat sini. Karena ini bener-bener Udinahil menantang. Iya. Jadi ini bukan jalur alternatif, tapi jalur yang seneng dolan. Yang seneng hobi jalan-jalan. Turing ya. Hobi turing. Nah, ini di bawah ini ada jembatan nih. Jembatan yang putus. Bener ya? Arahnya yang sini ya, barusan ya? Katanya ini ke arah ke malam. Coba taruh ke bawah, terusin aja. Bukan yang, apa yang naik itu barusan? Aik kemana? Itu barusan aja ada pertikaan. Terus? Iya, itu. Bentar. Salah, pura. Ini map-nya sih juga ada. Bener sih. Oh, bener. Bener ke arah sini. Kurang atas udah puter balik. Puter balik gitu. Puter balik. Salah menyesatkan. Gitu. Oh, bener. enak bener enggak ini benar Rory, sorry ini bener kok bener ya oh bener ya iya ini mah Jumatan yang potos kami menemukan rute yang lebih setelah 600 meter belok kanan setelah 600 meter belok kanan dari pusat kecamatan Kandang Serang kita oh masih di area kecamatan ya ini kita lewat puskesmas melewati puskesmas puskesmas dari kecamatan Kandang Serang ini salah ini salah kita lewat oh bener kayaknya nah ini jembatan yang putus nih setelah 300 meter belok kanan kita melewati jembatan Kali Genteng pernah putus nih waktu itu ya jembatan Kali Genteng ini jembatan Kali Genteng namanya dan jalannya mulai nanjak lagi nanjak-nanjak masih rata ding belok kanan iya memang jalannya belok ini saya lewat jembatan yang rusak mas bener gak? itu gitu lewat jalan yang pernah putus itu jembatan Comal yang dekat rumahnya Ali itu tapi kata Ali tapi kata Ali diarahin jangan lewat jembatan Comal yang putus itu yang lu ragu di map di area lewat sini nih menanjak guys belok kiri oh 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 map oh oh bah google oh macam talami niri oke 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 narak awas mobil sama-sama EPV sama-sama EPV sama-sama EPV sama-sama plat G iya berapa mungkin oke 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 3 km bisa katanya bisa berarti ini dalan bener ya oh bisa iya sih mas Ali bilangnya gak bisa katanya jangan lewat yang rumahnya saya katanya jangan lewat jembatan itu katanya jembatan ini lewatnya nembus ke Pemalang gitu ya ini kita lewat sudah langsung ketemu dalan bodol iya saya di Kandang Serang mas ini ini udah lewatin jembatan yang jembatan kali genteng yang pernah rusak waktu itu jebol kali genteng jadi saya dari rumahnya mas Ali lewatin jembatan rusak itu ini salah satu angkutan ya angkutan di pegunungan Kandang Serang biasa pakai pick up pick up ya pick up ini anginnya seger seger sebuah sebuah ya sebuah sebuah besin anjak ya anjak ya anjak ya anjak anjak baga-baga senanjak kan nanti juga tanggok perantara dari jembatan langsung nanjak terus ya ini ya langsung nanjak terus gak tau ini nanti sampai desa apalah namanya orang urung tau liwat nanjak terus jadi nanti tak kasih info juga jarak dari kandang serang sampai ke pandan narum sampai kali bening berapa sekarang sudah tiga kilometer ya Assalamualaikum Mas Andi ya ini habis dibuatan terus nanjak terus nanjak terus ya jalan raya gamblok jalan raya gamblok 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 ya mas iya luragung nah luragung berarti lurus jangan belok kanan itu ada luragung loragung luragung ke kanan loragung ke kanan loragung terus ya oke oke Wah ini bareng sama truk bawa muatan Pupuk Urea, dan ini jalurnya cukup sempit ya, ini di desa Gamblok, masih ikut kesamatan Kandang Sirang Iya, perjuangan extra ya, driver truk yang melintas di jalur ekstrim Pekalungan Selatan ini Turunannya cukup tajam, dan dia bawa muatan, jalannya juga ngepres, ngepres, ngepres Ini lebar jalan kayaknya 3 meter ini ya, 3 setengahnya apa ya? 4 ya Kalau papasan sama mobil, susah sengalanya, cukup sama memotor-kamu motor aja Belum Apakah dia menanjak truk ini? Kita lihat, sudah ancang-ancang ya Go, go Power Ranger! Mulai menanjak terus Mulai menanjak Wah kirinya jurang guys Ini apa desanya, bagus banget ya Bagus banget ya, luar biasa ini wonderful Pekalungan Selatan Pekalungan Selatan, desanya di teman-teman Rata Nang, tengah-tengah sawahnya di teman-teman Kami menemukan rute yang lebih cepat, lewat jalan laya paning garan, yang menyemat 27 menit, jika anda memilih untuk tetap mengikuti rute yang sekarang, tetap lain kali Di harian lewat muragung kalau tadi, kalau lewat yang cepat tadi Oh Balik lagi kita ke teman-teman Luar biasa truknya ya Iya Nanjak lagi guys Nanjak lagi guys Taruh jam terlalu nempel Nanjak ke luar Nanjak ke luar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini ada pertikan ya, arah petunjuk ke Dieng Kemana ini kita ambilnya? Bentar, tanya orang dulu ya Masih, 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 oke kita belusukan, pokoknya super super belusukan, seorang tau gembah Jadi barusan di belakang ada pertikan ya, pertikan kalau ke kanan itu ada petunjuknya ke Dieng ya, mungkin itu yang tembusnya pasar peninggaran Hmm Tapi kali ini kita akan coba langsung yang ke arah Kali Bening Pandanarum kali Bening Oh Pandanarum kali Apa namanya Pandanarum? Hah? Atau warga Trajumas Trajumas Saya tanyanya Trajumas nih ya Oh, pantes di Google Map nggak ada yang gambar mobil, mungkin ya karena jalannya sempit gini ya Iya, iya Coba yang kalau dihitungin yang Rizkyano Yang badannya gede ya Hehehe Carain sama dia Jauh baik katanya Jauh baik katanya Ya sekarang masuk jalan bulak Bulak berarti masuk jangan alas Bulak nama desa Ah nenama desa yang tadi itu kan yang barusan pertigaan itu kan kan masuk masuk ke desa bulak gitu ya berarti ini memang masih wilayahnya gitu ya masih 18 km lagi sampai ke kecamatan pandan arungu oh ya bener tadi dari kandang serang kan arahannya itu 24 km kita sudah berjalan 6 km masih 18 km berarti bener sepatutnya masalah ya di sepedometernya udah lagi tadi dari yang rusak sedikit ya ada anak bayi nggak berani saya wih ternyata kita di atas bukit ini wah kita sekarang di atas puncaknya puncak-puncak tinggi bernama desa apa ya desa Garung Wiyoro dukuh karya jadi desa Garung Wiyoro desa Garung Wiyoro tanjakannya mirip-mirip di daerah Jalatunda Banjar Negara ini di atas hutan kita kita berada di atas hutan Garung Wiyoro kanawati SDN 03 Garung Wiyoro Garung Wiyoro ngerti 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 jeneng-jeneng desa pokoknya jalan cangkring timur Garung Wiyoro masih Kecamatan Kandang Serang ini kita masih berada di Kecamatan Kandang Serang masih Kabupaten Pekalongan ini nggak tahu nanti perbatasannya sama Banjar Negara ini karena Kecamatan Pandan Arum masih berapa kilometer lagi kurang tahu yang mungkin kita nikmati namanya apa perjalanan adik Kecamatan apa Pandan Arum ini kita tadi mengarahnya itu teracu mas ini 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 asyik enak ini 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 saya transportan ini ini Balai Desa Kita lewat Balai Desa Garung Wiyoro Dan sampai di Desa Garung Wiyoro ini Kita sudah menempuh jarak 8,5 km dari Kandang Serang Dari Kandang Serang 8,5 km Hampir 9 km Masuk Hutan Panas, api panas api Keluar masuk hutan ya Keluar masuk hutan Desa Garung Wiyono Wiyoro Jalan Dusung Kandang Aor Tadi tulisannya Mulai menurun Hidungan tajam terpecaya Turunan Hidungan tajam terpecaya Hidungan tajam terpecaya Tidak bisa Tidak bisa USB Mungisar sedikit Woy Masih di Desa Garung Wiyoro Pemandangan Desa itu bagus-bagus banget Di jalan di sawah-sawah gitu ya Jalan ini ternyata kayak gini Nah masuk Masih Desa Garung Wiyoro ini Iya masih Desa Garung Wiyoro Tampaknya yang waktu itu kita jalan tembus dari itu ya Dari Sapuran Gunung yang gunung Saru Iya gunung Saru mirip kan jalannya Iya Ngerip di warna Sobo ini Gunung Saru Wait 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 Kering kalinya Iya Benar benar kering bos Ya jalan ini Gak begitu rame ya Karena memang di daerah pegunungan Jauh dari Kota Kita lewat belik bisa apa ya Yang indah lewat mana Yang indah lewat perlok-perlok Yang lewat belik ya Itu sinar jaya sama murni jaya Wow 10 km Masih di Desa Garung Wiyoro SD 2 Sudah Kita sudah melewati 3 SD ya Di Garung Wiyoro ini tadi ya Pertama ada SD 3 Terus ada SD 1 Sekarang kita baru saja melintasi SD 2 Garung Wiyoro Dan Ini sudah agak panjang Masih di Desa Garung Wiyoro ini teman-teman Nanti sampai desa Apalagi Ternyata luas Pekalongan ya Iya Luas Dan Salah satu kita Cara kita mensyukuri nikmat Tuhan Ya Belusukan ya Jangan ngerti Ternyata luas Udah 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 jalan tak dikenal tuh belok kiri berarti kemungkinan itu saya kayaknya pernah lihat di video gak tau lupa video nih sahabat jadi ada pertigaan kalau yang ke kanan itu menuju ke arah yang arah pemalang kayaknya ini di depan pertigaan ke kiri jalan tak dikenal ya ada trakon ya Jakarta iya bener pada pertigaan ke kiri ke trajumas lurus ke gembong kerasem banjarnegara banjarnegara tapi dalam ini tembusnya mungkin pandan arum pundi pak pandan arum oh ini yang dibangun yang pundi oh berarti ini mobil ini sakit mobil ini sakit terakhir mas terakhir mas tapi nak kasa oh enggak botan saget pak botan saget nak kasa oh enggak terus gimana ini tutup panik kira oh ini ada arah pundi ini ada arah pundi oh enggak terakhir mas oh tutup mas jelek jalannya ya mas jelek ya jelek jalannya enggak bisa mobil yang malah ya enggak bisa oh gimana jalannya lurus sudah selesai dicor kita eksplor lagi ya oke teman-teman kita sampai di pertigaannya jadi arah lurus itu ada keterangannya ke karanggundang gembong bodas klesem dan bisa ke banjarnegara mungkin yang dimaksud itu ya pandan arum itu sendiri cuma jalannya sedang dicor sementara untuk ke kiri ke arah trajumas juga enggak bisa dilewati mobil jadi perjalanan dari mana kandang serang menuju ke pandan arum gagal kita putar balik saja nanti ambil yang ke arah dieng itu nanti yang tembusnya ke pasar paninggaran ya oke perjalanan dari kandang serang sampai di pertigaan trajumas dan juga masih berada di desa garung vioro ya saya akhirnya sampai disini nanti putar baliknya kayaknya ini enggak cukup soalnya panas banget hp-nya sampai jumpa di video selanjutnya intinya perjalanan menuju pandan arum dari kandang serang gagal lain waktu kita coba lagi kalau sudah dibetulkan jalannya karena memang ini sedang dicor gitu ya mas lagi dicor oke terima kasih sudah menyimak video saya saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih